Pemerintah China kini menguncurkan dana miliaran dolar berupa pinjaman lunak kepada negara-negara miskin dan berkembang. Namun apa yang terjadi ketika negara penerima tak sanggup membayar pinjamannya? Sejumlah pengamat memperingatkan Beijing kini mempergunakan pinjaman sebagai bentuk jebakan. Tujuannya memungkinkan negara itu mengukuhkan pengaruhnya di dunia. Negara-negara miskin dan berkembang terpikat oleh tawaran pinjaman murah dari China demi membangun proyek infrastruktur. Kemudian ketika negara bersangkutan tak mampu memenuhi jadwal pembayaran utangnya, Beijing akan menuntut konsesi atau ganti rugi lainnya sebagai bentuk penghapusan utang. Proses ini dikenal sebagai diplomasi jebakan utang. Proyek pelabuhan Hamba Tota di Sri Lanka merupakan contoh nyata yang bisa menjadi peringatan bagi negara mana saja yang bermaksud menerima pinjaman tanpa syarat dari China.